Halo selamat pagi semuanya teman-teman Sinal Saham apa kabarnya semoga sehat selalu ya teman-teman ya bertepatan hari ini ya hari Selasa 10 November 2020 teman-teman selamat dari pahlawan saya ucapkan untuk apa namanya Indonesia ya teman-teman untuk teman-teman semuanya hari ini kita akan mencoba untuk sharing kembali analisa teknikal di bursa ya teman-teman ya tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah men-support channel Sinal Saham sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ya teman-teman ya baik teman-teman IISC kemarin ditutup di level 5356 ya teman-teman ya ini sudah cukup oke kita bilang seperti itu nah bagaimana hari ini ya kita akan melihat seperti apa pelaku pasar ya teman-teman ya hari ini kita akan coba sharing untuk analisa teknikal untuk saham yang pertama itu langsung aja ya teman-teman ya kita ada pewon disini pewon kita akan coba untuk membahas secara teknikal pewon kemarin sudah naik tinggi juga ya teman-teman ya tapi untuk candle yang terakhir kemarin seperti ini doji teman-teman saya perhatikan jika nanti di break ya ini kan disini ada kita hilangkan dulu ini nah ini dia ini dia height nya kemarin di 434 ya jadi nanti teman-teman bisa kita bisa buy ya kita akan bisa buy jika nanti pewon break 434 teman-teman ya dengan target ya nanti tinggal disesuaikan teman-teman untuk trading plan nya seperti apa tapi kemungkinan hari ini juga akan koreksi atau nanti teman-teman bisa menunggu di area support ya di area support untuk pewon ini ini sudah cukup oke naiknya ya kemarin kita nunggu juga teman-teman ya kita nunggu pewon antri dari beberapa hari kemarin ternyata ini nggak mau turun naik terus ya teman-teman ya tapi mudah-mudahan hari ini kita bisa menyesuaikan untuk trading plan ya kita akan bisa buy on breakout 434 itu yang pertama kemudian yang kedua ya kita yang kedua coba untuk LWPF teman-teman ya ada matahari departemen store nah ini dia matahari oh matahari ya mataharinya kemarin naiknya berapa persen tuh 6 persen ya 6 persen 6,17 ini udah ini downtrend strong ya teman-teman ya hati-hati untuk saham LPPF teman-teman semoga aja nggak ada yang nyangkut dalam karena LPPF ini strong downtrend untuk saat ini jadi tidak rekomendasi untuk yang hold jangka panjang trading cepat aja nggak apa-apa untuk beli-beli apa namanya sendol LPPF coba perhatikan teman-teman di level target mungkin kalau dia nanti bisa naik hari ini teman-teman hari ini untuk LPPF kemungkinan ya jika dia bisa terus naik targetnya ada di sini 900 ya 900 ya 900 ketinggian nggak ini 900 sebentar kita cek dulu sambil ngopi teman-teman yang belum ngopi silahkan bisa untuk ngopi dulu 967 relevan atau tidak ya 967 ya jelek banget lah 967 ya 967 ya 967 ya di area MA nya atau mungkin teman-teman juga bisa di sini ya di 910 teman-teman ya di 900 AIS 910 dan untuk penurunannya mungkin kalau dia nanti turun lagi ya hati-hati teman-teman untuk supportnya batasi resiko jika LPPF turun di 780 ya 780 di sini seret ya 780 di bawahnya low yang candle ini ya teman-temannya candle kemarin oke teman-teman itu aja dulu happy trading happy investing untuk kita semuanya semoga hari ini kita diberikan kemudahan teman-teman dalam melakukan aktivitas baik aktivitas real ya maupun aktivitas trading teman-teman semuanya amin terima kasih semoga video ini bisa bermanfaat untuk menyapa teman-teman semuanya tetap jaga semangat untuk belajar dan jaga kesehatan selalu semoga bisa bermanfaat terima kasih jika teman-teman suka dengan video ini silahkan teman-teman like ya share dan bagikan ke social media apabila teman-teman gak suka dislike aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye 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 bye-bye